Nah, informasi selanjutnya ini lor. Ini ada kasus kayu ilegal. Tim Subdit 4 Tipiter Dit Reskrim Sus Polda Jambi berhasil mengamankan truk pengangkut kayu ilegal alias tanpa dokumen di RT-09 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Yang sedang melintas dari Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi. di Sumatera Selatan, menuju Provinsi Jambi. Selain mengamankan truk, polisi juga berhasil mengamankan dua orang pelaku yang saat ini dibawa ke Polda Jambi. Guno dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bagaimana beritanya? Ini dia. Tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan truk pengangkut kayu ilegal alias tanpa dokumen. Kejadian truk pengangkut kayu ilegal tersebut diamankan di Reserse Krim Sus Polda Jambi pada Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Parat di RT-09 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Di Reserse Krim Sus Polda Jambi, Kompens Paul Christian Tore mengatakan Kejadian ini bermula saat adanya informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengangkutan kayu ilegal tanpa dokumen yang menggunakan truk dari Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan menuju Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi tersebut, tim berhasil mengamankan satu orang sopir bersama rekannya, bernama Sulistio dan Irvan. Tak hanya mengamankan pelaku, tim juga berhasil mengamankan satu unit kendaraan truk merek Mitsubishi Sikenter HD 125 PS berwarna kuning tanpa nopol yang bermuatan kayu gergajian jenis rimpa campuran sebanyak kurang lebih 6 M3 yang sedang melintas di jalan lintas Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Selanjutnya, saat ini kedua pelaku beserta barang bukti di bawah kema poda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lodri Aprildo, Jek TV melaporkan.